Ribuan anggota pasukan marinir mengikuti event Rendang Selat Madura. Dalam atraksi kali ini, ribuan pasukan rencananya akan saling beriringan sehingga membentuk jembatan manusia yang akan menghubungkan Pelabuhan Ujung Surabaya sampai ke Pelabuhan Kamal Madura. Dan bagaimana jalannya event Rendang Selat Sunda? Kita sudah kembali terhubung dengan korespondensi ANN Indonesia, Eka Rima. Ya Eka, selamat pagi Eka. Bagaimana update di sana? Apakah sudah berlangsung acara Rendang Melintasi Selat Madura tersebut? Baik, antara terima kasih. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah lautan di antara Selat Madura dan juga di antara pesisir kota Surabaya. Dan baru saja sekitar 10 menit lalu, Kepala Staff Angkatan Laut, Yane Ades Pandi, melepas sekitar 2016 peserta Renang yang nantinya akan membentuk jembatan mulai dari pesisir kota Surabaya sampai ke Selat Madura. Lalu semangat apa yang ingin dibangun dengan kegiatan pada hari ini yang nantinya rencana juga akan memecahkan Rekonmur ini. Bersama saya sudah ada Laksamana Ades Supandi. Selamat pagi. Selamat pagi. Basah kuyup sepertinya. Kuyup. Ya saya karena salah satu prinsip kepemimpin adalah seorang pemimpin harus hadir di tengah anak buah. Tadinya skenario saya hanya melepas saja. Cuma tadi Dankormar sekali-sekali kasal itu terjun. Akhirnya saya tadi terjun juga ke laut, memberikan semangat kepada prajurit. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah kita laksanakan tahun 1996. Jumlahnya kurang dari 2.000. Dan marinir sekalian dengan kegiatan pembinaan tradisi bagi prajurit marinir bahwa kegiatan pembinaan kekuatan, pembinaan profesionalisme prajurit bisa meluaskan nairus-nairus yang kita buat di daerah-daerah yang kita simulasikan juga dengan alam sesungguhnya. Nah ini sekaligus juga kita memencahkan rekor muri. Kita juga ingin melihat bagaimana pembinaan prajurit marinir khususnya yang dilakukan oleh Pasmar 1 yang karena periode ini adalah ulang tahun yang ke-15. Oleh sebab itu saya datang untuk melihat bagaimana prajurit marinir membina karakter sebagai prajurit maritimnya dan melanjutkan tradisi, tradisi menyebrangi Selat Madura atau di dalam konsep marinir adalah membangun jembatan marinir Surah Madu. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu tradisi yang kita laksanakan tiap 10 tahun. Setiap 10 tahun saya harapkan, walaupun tiap tahun mereka ada latihan-latihan di Selat Madura ini tetapi dalam jumlah yang besar kita laksanakan 10 tahun sebagai suatu transformasi alih kepemimpinan di pembinaan Pasmar sehingga para danyun yang secara langsung membawahi anak buah bisa langsung melihat kemampuan anak buahnya. Dan kekuatan bahari apa yang ingin ditunjukkan dengan kegiatan hari ini? Kita harus juga mengingat bahwa Presiden seringkali mengatakan menyampaikan prajurit maritim dunia, jangan membelakangi lautan gitu ya. Sehingga oleh sebab itu kita angkatan laut yang seharinya memang tugas di laut juga ingin memberikan suatu sosialisasi, implementasi, contoh pada masyarakat untuk kembali ke laut ya. Karena lagu nenek moyang ke orang pelaut, baik paragraf kedua itu mari ke laut kita berame-rame. Di laut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat beliau hadis sebagai inspekt rupa cerai di International Field Review bahwa di laut itu adalah kejayaan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Selamat kembali melanjutkan tugas dan semoga berhasil sampai akhir. Dan Andra hingga saat ini pun masih berlangsung proses penyeberangan mulai dari pesisir kota Surabaya menuju ke Selat Madura. Sekitar 2016 peserta sudah mulai berenang dan akhirnya nantinya akan berakhir di Selat Madura sana. Selain itu juga berbagai persiapan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak hanya dari TNI Angkatan Laut yang bekerja sama bahu-membahu untuk memberikan persiapan dan juga memberikan performa yang terbaik. Tapi juga nelayan-nelayan sekitar, sekitar 300 nelayan turut membantu. Mereka berpawai di antara perahu-perahu karet yang sudah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut dan juga pasukan mariner sendiri. Mereka berpawai juga menyusuri laut dari Selat Madura ini untuk membantu proses penyelamatan jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga informasi yang cukup menyenangkan karena ternyata perpindahan ubur-ubur yang tadi diperkirakan cukup banyak dan ternyata sudah diketahui invasi ubur-ubur tersebut tidak cukup banyak sehingga tidak membahayakan bagi 2016 peserta yang sedang menyeberangi Selat Madura ini. Andra? Ya, terima kasih Eka Rima atas laporannya dari Surabaya. Terima kasih.